Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo, selamat datang di channel IKOM 2019 Perkenalkan, nama saya Alri Zervaldi Mahasiswa Ilmu Komunikasi 2019 Di video kali ini Saya akan membahas salah satu fenomena sosial Yang ada di masyarakat Yaitu armada Bukan teori konspirasi Di kala pandemi COVID-19 Banyak hal yang terjadi Banyak orang yang menjadi stres Dari mulai keluar rumah memakai masker Mencuci tangan, jaga jarak Sosial dan physical distancing Dan membuat Kita semua ini menjadi stres Dan Untuk menghapus stres itu Kita Butuh pelarian yaitu Mungkin youtube Drama 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 Atau TikTok mungkin Dan disinilah muncul teori konspirasi Untuk mengungkap Apa yang sebenarnya terjadi Dan bagaimana Masyarakat bisa Sesestres itu Pertama-tama Kita harus tahu dulu Apa itu konspirasi Teori konspirasi Adalah teori yang berusaha Menjelaskan bahwa Penyebab tertinggi Dari serangkaian peristiwa Umumnya sosial Politik Dan sejarah Adalah suatu rahasia Dan sering Kali memperdaya Direncanakan Diam-diam oleh Kelompok yang berkuasa Banyak Teori konspirasi Yang tersebar Di media Mungkin dari kita Ada yang tahu Apa saja Teori Atau Konspirasi Yang Ada di media Dari mulai Semua ini adalah Permainan elit global Rencana Bill Gates Membuat vaksin Rekayasa data pasien Manipulasi media Dan senjata biologis Banyak sekali tersebar Isu-isu konspirasi Seperti itu Di media Oke lanjut Ini jering Jering alias IGD Ari Astina Personil SID Mungkin ada yang tahu Superman is dead Adalah seorang yang konsisten Dalam ingin menyuarakan Bahwa dibalik pandemi Yang sedang kita hadapi Ada konspirasi Di dalamnya Jering mengungkapkan Ada hal-hal yang menjanggal Dari Pandemi Ini Salah satunya adalah Bill Gates Yang ingin membuat Vaksin Jering menuding Bill Gates Dengan latar belakangnya Yaitu pebisnis Yang ingin membuat Vaksin Ada kejanggalan itu Aneh rasanya kita percaya Kepada seorang pebisnis Untuk membuat Vaksin Karena Bill Gates Bukan Tidak ada Latar belakang Kedokteran Atau Kesehatan Gitu Dengan Latar belakang Bill Gates Yaitu Pebisnis Maka Jering mengungkapkan Bahwa Kompatan Vaksin Yang sangat Krusial Yang ditunggu-tunggu Oleh seluruh Negara Hanyalah Sebagai Hanyalah Sebagai Bisnis Salah satu Konspirasi Yang terkuat Adalah Permainan Media Dengan media Penyebaran Berita Tentang pandemi COVID-19 Tersebar Dengan begitu mudahnya Baik itu Fakta Maupun Hoax Teori Konspirasi Melihat ini Sebagai Permainan Permainan Itu Hanya Untuk Menakuti Masyarakat Dengan Pemberitaan Yang Sedemikian Banyak Sedemikian Cepatnya Untuk Mengakses Dan Kita Gampang Sekali Mengakses Berita-berita Tentang Pandemi COVID-19 Yang Sangat Mengerikan Media Seolah-olah Memupuk Rasa Ketakutan Kita Yang Menjadi Psikis Kita Menjadi Takut Dan Stress Dalam hal ini Dapat Dikaitkan Dengan Psikologi Sosial Yaitu Sikap Dan Persepsi Persepsi Sosial Dalam Kasus Tudingan Ada Konspirasi Di balik Data Dari Pemerintah Ada Dua Kemungkinan Persepsi Sosial Yang Terbentuk Jika Mereka Percaya Teori Konspirasi Ini Maka Persepsi Mereka Kepada Pemerintah Akan Menganggap Semua Ini Hanyalah Sebuah Bisnis Elit Global Dan Jika Mereka Tidak Percaya Maka Persepsi Yang Terbentuk Adalah Mereka Akan Menolak Mentah-mentah Apapun Yang Berbau Konspirasi Dan Menganggap Orang Yang Percaya Adalah Orang Yang Konyol Sikap Ada Dua Kemungkinan Orang Bersikap Akan Teori Konspirasi Percaya Atau Tidak Percaya Jika Orang Percaya Maka Sikap Mereka Akan Setidaknya Sulit Untuk Mudah Percaya Kepada Apa Yang Dikatakan Pemerintah Dan Sebaliknya Jika Mereka Tidak Bersaya Maka Mereka Akan Bersikap Seolah Bodoh Amat Tentang Konspirasi Dan Tetap Bergantung Pada Media Kesimpulan Dari Saya Adalah Dengan Adanya Teori Konspirasi Harusnya Kita Tidak Boleh Menganggap Itu Menjadi Sebuah Pemikiran Untuk Orang Orang Yang Konyol Bodoh Dan Sebagainya Semua Orang Punya Pilihan Dan Pemikiran Yang Berbeda Beda Maka Hormati Dan Hargai Itu Teori Konspirasi Berkebaran Di Media Itu Adalah Pilihan Kita Mau Percaya Atau Tidak Itu Adalah Pilihan Dari Kita Masing-masing Jangan Pernah Mengutuk Seseorang Itu Salah Karena Kita Menganggap Pilihan Kita Yang Paling Benar Tidak Ada Kebenaran Yang Benar Benar Utuh Bisa Jadi Apa Yang Kita Pikir Benar Belum Tentu Sebuah Kebenaran Teori Konspirasi Tentunya Membentuk Persepsi Masyarakat Ada yang Pro Dan Contra Tapi Jangan Sampai Kita Ini Boleh Berdebat Tapi Kita Jangan Sampai Dengan Perdebat Perdebatan Ini Menjadi Gelahi Menjadi Saling Tidak Bersatu Jangan Sampai Empati Dan Simpati Kita Terhadap Korban Korban Atau Pasien Pasien COVID-19 Menjadi Hilang Karena Perdebatan Ini Segitu Saja Dari Saya Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima